Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Fondis Hukuman Mati terhadap Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propan Polri tersebut dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosoto Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Fondis terhadap Sambo dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari hari ini. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusahaan CCTV di TKP pembunuhan. Hal ini membuat sistem elektronik menjadi tak bekerja sebagaimana mestinya. Sebelumnya Ferdi Sambo telah menjalani serangkaian persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosoto Barat alias Brigadir J. Dalam kasus ini, Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum atau JPU kemudian menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo didilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosoto Barat. Selain Ferdi Sambo, pihak yang juga terlibat dalam pembunuhan ini adalah Putri Chandrawati, Rizky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Baruf. Terima kasih. Yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pulau terdakwa untuk membebani biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!